Anda ingin damai bersyarakat untuk perang. Jadi, Palestine dituntun terus oleh prinsip realisme di dalam politik internasional. Yang dimulai misalnya oleh, kalau kita sedikit masuk pada teorisasi, oleh Hans Morgenthau. Hans Morgenthau, yang menulis buku... Jadi, di situ hendak diterangkan bahwa kekuatan-kekuatan dunia itu selalu ada di dalam ketegangan rasional. Artinya, ada ketegangan bisa berujung pada konflik, tetapi selalu ada rasionalitas untuk menyelesaikan itu. Tapi rasionalitasnya adalah soal penggunaan kekerasan. Jadi, tumbuh semacam pikiran bahwa politik dunia itu pada akhirnya adalah ketegangan ideologi, boleh. Konflik kelas, boleh. Tetapi penyelesaiannya pasti secara rasional adalah jumlah senjata yang bisa dipasang, jumlah pasukannya yang bisa dikerahkan. Dan itu yang seringkali diukur berdasarkan postur kekuatan militer sebuah negara itu. Nah, lebih dari itu, kita lihat ada versi lain. Bukan sekedar Hans Morgenthau yang dipakai sebagai teori penyelesaian damai, yaitu dengan mengerahkan kekuatan. Tapi juga dengan prinsip-prinsip perdamaian itu. Waktu kita belajar dulu teori hubungan internasional, ada orang namanya Stanley Hoffman, yang dituntun dengan paradigma yang sebelumnya, yaitu percakapan, perdamaian, kemampuan untuk melihat potensi perusakan itu akhirnya merusak planet. Itu mungkin yang bisa kita ungkapkan hari ini, bahwa kita sebetulnya dengan memproduksi perang juga sedang memusnahkan ke planet. Karena jumlah karbonnya akan diterbitkan di situ, jumlah energi akan dikuras dari mineral-mineral untuk membuat senjata-senjata pemusnah masalah itu. Jadi semua kita ada di dalam upaya untuk membayangkan bahwa dunia ini seperti apa nanti itu. Kita mau lihat satu prinsip yang dari dulu sudah di, mungkin dari awal abad ini, sudah dideteksi bahwa akan ada perang nuklir itu. Bahwa di dalam perang nuklir akan terjadi semacam absurditas, bahwa istilahnya itu. Mutual short destruction, MAD itu. Jadi apapun yang terjadi itu artinya yang kalah jadi arang yang menang jadi abu, kira-kira begitu prinsipnya. Jadi kita mau lihat itu dari posisi mutual short destruction, MAD itu. Jadi apapun yang terjadi itu artinya yang kalah jadi arang yang menang jadi abu, kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton!